Di gilir di tiga rumah anaknya, makanya setiap bulan itu saya pindah-pindah majikan, pindah rumah. Jadi setiap anaknya ini, rumahnya itu gede-gede semua, gede-gede semua. Kisah Pilu Aristia Dian, TKW di Taiwan, digilir layani tiga majikannya hingga tenaganya terkuras. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel kami, yaitu TKI Story. Agar kalian semuanya tidak ketinggalan info terbaru dari kami, terima kasih. Dikutip dari Tribun Manado. Tak sedikit tenaga kerja wanita, TKW, Indonesia di luar negeri yang mendapat perlakuan baik dari majikannya. Memang ada yang diperlakukan dengan baik, namun tak sedikit pula yang harus bekerja lebih dari gaji yang didapatkan. Hal tersebut dialami oleh TKW Indonesia yang bernama Aristia Dian. Ia mengalami hal tak menyenangkan saat menjadi TKW di Taiwan. Tenaganya banyak terkuras melayani tiga majikan sekaligus. Melalui kanal Youtube pribadinya, yang berjudul, kerja ikut pacarnya majikan. Capek digilir di tiga majikan. TKI perempuan atau TKW bernama Aristia Dian bercerita alasan dirinya berhenti dari majikan yang lama. Dian, begitu ia disapa, adalah gadis cantik asal kediri yang memutuskan untuk menjadi seorang tenaga kerja Indonesia, atau TKI di Taiwan. Sebelum bekerja di majikannya yang sekarang, Dian ternyata telah lebih dulu bekerja selama tiga tahun di tempat yang lain. Saya mau sedikit cerita tentang majikan saya yang dulu, kenapa saya bisa pindah, ujar Dian memulai. TKI perempuan ini setelah selesai kontrak. Memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi kontrak tersebut lantaran memiliki tiga majikan. Saya memutuskan pindah karena yang pertama alasannya capek pindah-pindah. Jadi majikan saya itu dulu tiga, saya jaga nenek umur 99 tahun, kata Dian. Jadi nenek ini yang gak punya rumah. Neneknya itu digilir di tiga rumah anaknya, makanya setiap bulan itu saya pindah-pindah majikan, pindah rumah. Jadi setiap anaknya ini rumahnya itu gede-gede semua, gede-gede semua karena saya tinggal di kampung, tinggal di tempat yang desok gitu loh. Tinggal di Nangtau, saya dulu. Rumah di sana itu gede-gede, alamannya luas gitu, masih punya kepun, punya parenan kayak gitu. Terus setiap bulan itu saya pindah-pindah satu rumahnya itu, rumahnya itu semuanya empat lantai. Jadi ya bisa dibayangkan kan, kalian saya tuh jaga nenek, terus harus bersihkan tiga rumah dengan empat lantai gitu. Jadi tinggalnya itu digilir tiga rumah anaknya, makanya setiap bulan itu saya pindah-pindah majikan, pindah rumah, jelas Dian. Dian mengaku rumah para majikannya ini sangat luas dan memiliki empat lantai. Tak hanya ditugaskan menjaga lansia. Namun TKI perempuan ini juga harus membersihkan rumah para majikannya tersebut. Setiap anaknya ini rumahnya tuh gede-gede semua, halamannya luas, dan setiap bulan itu saya pindah-pindah. Rumahnya itu semuanya empat lantai. Jadi ya bisa dibayangkan saya tuh jaga nenek terus bersihkan tiga rumah dengan empat lantai, jelas Dian. Diakui Dian, majikannya tersebut memiliki sifat yang sangat baik. Semua kebutuhannya dipenuhi, hanya saja TKI perempuan ini tidak sanggup jika kondisi fisiknya terus terkuras. Majikan itu baiknya masya Allah baik sekali, mereka itu tidak membiarkan saya mengeluarkan uang untuk makan, segala kebutuhan saya itu dipenuhi, ungkap Dian. Kenapa saya pindah? Karena saya capek pindah-pindah majikan, capek bersihin rumahnya, sambung Dian. Kini TKI perempuan ini telah memiliki majikan baru, ia bekerja menjaga seorang lansia berjenis kelamin laki-laki yang sering ia panggil embah. Konten saya kali ini bukan bermaksud untuk membandingkan antara majikan yang lama atau majikan yang baru, bukan, ujar Dian. Saya sekedar sharing atau bercerita tentang pengalaman saya bekerja di Taiwan, sambung Dian. Pada kesempatan itu, Dian bercerita perihal dirinya yang ternyata sempat ditawarkan oleh pacar majikannya yang sekarang untuk bekerja di rumahnya. Waktu saya pertama kali datang ke sini. Itu suatu malam ada orang nebel, waktu itu pak bos masih bekerja, jadi beliau nggak di rumah, kata Dian bercerita. Di majikan yang sekarang, Dian tinggal bertiga bersama embah dan anak embah yang berjenis kelamin laki-laki. Waktu itu ada orang mencet bel pintu, cewek. Kata si embah itu pacarnya pak bos, tapi pacar beneran atau bukan ya saya kurang tahu, ujar Dian. Di akhir cerita setelah ngobrol ngalur kidur sama si embah, si ibu-ibu ini ngomong sama saya, saya disuruh kerja di tempatnya, jelas Dian. Saya disogok baju sama beras tadi. Suruh kerja di tempatnya beliau, setiap hari Sabtu sama Minggu, jadi suruh bersihin kamar tidur sama kamar mandi, sambung Dian. Perempuan yang disebut si embah pacar anaknya, meminta Dian untuk bekerja di rumahnya, dengan bayaran 2 jam sebesar Rp150.000. Pokoknya suruh bersihin rumahnya selama 2 jam, kemudian saya dibayar Rp300.000. 300 NT tu Rp150.000, ungkap Dian.